Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Renato hari ini tanggal 12 november 2018 kita akan coba melakukan perawatan rutin untuk azola yang kita budidayakan di dalam baki yaitu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar azola tersebut bisa berkembang biar 30% per hari ekstrim ya 30% per hari apa saja yang akan kita lakukan nanti akan kita berikan bagaimana caranya bagaimana cara merawatnya kalau tidak salah ada 3 hal yang perlu kita lakukan rutin 3 hari sekali kita cek dulu azolanya jadi ini azola itu kita budidayakan sejak tanggal 18 oktober 2018 sekarang sudah 12 november hampir 1 bulan, 1 bulan kurang 1 minggu kita sudah dulu kita diberi cuma 1 baki saja 1 baki kemudian kita tebarkan menjadi 6 6 baki kemudian sekarang sudah menjadi banyak sekali disini saja sudah ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ini yang sudah siap panen ini sudah tebal banget jadi ini sudah tebal banget azolanya sudah tebal sudah tingkatnya sudah tidak tahu berapa ini sudah bersusur sudah tidak memenuhi permukaan lagi tapi dia sudah berusaha ke atasnya sudah berusaha bertumpuk di atas sudah tebal sekali digeser pun airnya tidak kelihatan karena sudah tebal kalau ini yang ini sudah tebal juga cuma lebih tebal yang antara ini sudah kita berambil sebelah sini untuk makan ayam kalau yang ini kemarin kena tetesan hujan bubar yang itu juga nah ini yang ini kita ambil kemarin untuk makan ayam kemarin tebal sama cuma ini sudah kita kurangi nanti kita akan gunakan lagi yang ini nah tadi yang di luar ada 6 baki kemudian yang di dalam sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baki sebelum lagi ini 3 hari yang kemarin kita baru masukkan ke sini bibitnya ini adalah bibit yang kemarin jatuh dari tumpah ya azolayang di belakang tumpah karena-karena air hujan meluap airnya akhirnya tumpah kemudian yang tumpah di bawah-bawah ini kita ambil kita masukkan ke sini nah ini azolayang ini 1, 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah 5 itu adalah pertama kita tebal eh kita tebal dulu itu tanggal 2 November sekarang sudah 10 hari ini seperti ini dulu tebar cuma 1 genggam segini cuma iya kayak kayak gini mungkin kayak gini iya kayak ginilah paling berapa persen ini dari luas tampan atau bagi ya tapi sekarang sudah hampir penuh hampir 90 persen hampir 90 persen ini jadi dalam 10 hari inilah perkembangannya dari tadi yang sebelah sana seperti itu sekarang sudah hampir penuh ini juga ini mungkin 3 hari lagi sudah penuh kalau seminggu lagi mungkin sudah itu seperti yang bagi tadi yang sampai bersap ke atas sampai kayak kayak apa ya bertumpuk gitu nah ini perkembangannya bagus sekali dari 1 bagi dulu yang kita minta bibiknya sekarang sudah menjadi 15 bagi dalam waktu hampir 1 bulan 1 bulan kurang 1 minggu 3 mingguan lah 3 minggu lebih nah perawatan azola yang kita berdayakan dalam nampan 3 hari sekali yang harus rutin kita lakukan agar perkembangannya bisa 30 persen per hari adalah yang pertama adalah pemberian nutrisi nutrisi kita harus selalu berikan supaya azola itu mendapat makanan yang cukup sehingga mencapai target 30 persen per hari perkembangannya nutrisi yang akan kita berikan apa saja ada beberapa hal yang bisa kita berikan tidak mutlak ya banyak sekali alternatif pilihan yang pertama tentu saja mal kalau kita punya mal atau EM4 atau POC itu nutrisi yang bisa kita berikan kalau tidak ada juga bagaimana kompos kalau kita punya kompos kompos kalau tidak ada juga bagaimana air cucian beras masa air cucian beras tidak punya adalah ya nah kalau kita misalnya kita tidak punya mal atau POC atau EM4 tapi kita punya air cucian beras kemudian ketika masak kita punya air kelapa dan tentu saja kita punya gula merah atau gula pasir maka air cucian beras itu bisa dibuat menjadi mal atau bila perlu ditambah dengan nasi sisa ya sisa kemarin jadi air cucian beras gula merah atau gula pasir terus air kelapa dijadikan satu seadanya saja tentu saja biasanya air cucian beras kita ambil satu liter saja yang kental kemudian gula merahnya ya satu ons lah kemudian air kelapanya satu putir satu putir kelapa diambil airnya itu dicampur jadi satu dimasukkan wadah satu minggu sudah jadi mal itu bisa untuk nutrisi azola juga bisa untuk nutrisi tanaman lainnya tuh mudah sekali untuk membuat mal kalau tidak ada kompos kompos pun bisa dibuat menjadi pupuk organik cair atau mal dengan cara direndam tapi di airasi satu minggu itu cairannya sudah menjadi pupuk organik cair ataupun mal kalau tidak mau ribet yaudah kompos taruh saja satu sendok itu nah ini ya kita lakukan saja misalnya kalau kompos kita kasih satu sendok nah itu kalau kompos kita kasihkan satu sendok misalnya kalau kompos ini begini kita kasih satu sendok nah itu kalau kompos kalau mono atau POC itu bagaimana ya satu tutup kita kasih satu tutup nah itu nutrisi yang pertama perawatan rutin adalah pemberian nutrisi kemudian yang kedua apa yang kedua adalah penambahan air kenapa mesti ditambahkan air kenapa mesti ditambahkan air karena setiap hari ini kan kena panas ya media ini itu kena panas sehingga harus sehingga terjadi penguapan penguapan dan airnya akhirnya menyusut nah ini bisa dilihat azolanya mulai naik ini tadinya azolanya di atas eh di apa di permukaan air tapi karena airnya menyusut maka azolanya ada yang tertinggal di dinding nampan karena airnya menyusut ini tadinya airnya tinggi nah itu airnya tinggi tadinya tapi menyusut itu ada bekas airnya oleh karena itu perawatan rutin selanjutnya adalah dengan cara menambahkan air sampai 90% ini menambahkan air rutin tiga hari sekali airnya air apa ya air biasa saja air sumur yang bersih air sumur yang bersih gak apa-apa kemudian yang ketiga apa jadi yang pertama yang ketiga adalah pengadukan dia lakukan pengadukan kenapa dilakukan pengadukan dalam tiga hari mal atau nutrisi yang kita berikan itu mengendap eh mengendap ya ya mengendap di bawah sehingga akar-akar azola mungkin tidak bisa menjangkau karena akarnya pendek ya akar azola itu pendek sehingga tidak bisa menjangkau oleh karena itu perlu ini akar azola sangat-sangat pendek kelihatan apa enggak ya sehingga tidak bisa menjangkau dasar sampai dasar nampan oleh karena itu agar nutrisinya bisa terjangkau oleh akar kita lakukan pengadukan mudah saja tinggal diputar saja seperti ini let's see jadi mudah sekali ada tiga perawatan yang harus kita lakukan agar azolanya bisa tumbuh 30% per hari demikian tadi sekilas info tentang budidaya azola belajar kita masih belajar tapi alhamdulillah perkembangannya memuaskan ini nantikan kita gunakan untuk pakan ayam dan juga kalau sudah banyak sekali untuk pupuk hijau bagi tanaman terima kasih sudah nonton jangan lupa klik like share subscribe kemudian komentar juga di bawah terima kasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh